Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat lebih pengen ngejawab ungkapan-ungkapan uong Yang nyakit ke kuping dan terasor sampai jeruati Bahwa Palembang ini kota begal Bahkan ungkapan ini bukan cuma keluar dari mulut uong yang di luar Palembang Bahkan uong Palembang dewe Hampir 2 tahun Mang Dayat buat konten Berjuang membangun pandangan positif terhadap kota Palembang Dan sumsel secara umum Rasanya paling sakit hati Ngadepi uong kita dewe yang selalu merendahkan sumsel kita ini Yang terkadang ungkapannya itu tidak sesuai dengan fakta Nak ngeci kebaik Terkhusus konten ini Mang Dayat akan membahas apa benar Palembang ini layak disematkan sebagai kota begal Tapi sebelum kita lanjut Disupport dulu channel Mang Dayat ini Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Kunjungi juga konten-konten Mang Dayat lainnya Wom Palembang ada di pangku Sare Adi Jonjung Layakkah Palembang disematkan sebagai kota begal? Kalau ada uong di luar sumsel yang ngomong iyo Mungkin mereka masih terbawa siswa-siswa masa lalu Yang selalu diangkat media Kota Palembang selalu banyak kriminal Apalagi uong Palembang, uong sumsel, dan Sumatera pada umumnya Memang punya sifat bawaan tegas To the point Setuju dan setuju itu kejengokan Walaupun sebenarnya ada sisi lembutnya Ini yang mungkin tidak tahu uong Yang terjengok yang kerasnya baik Inilah sifat uong Melayu pada umumnya Di balik ketegasannya ada kelembutan Hal ini dibuktikan dengan adunya budaya pantun Perumpamaan ataupun idiom Dalam mengungkapkan pendapat Dan sikok lagi Umumnya uong Melayu memegang syariat Islam Jadi kalau ada wilayah Melayu Terjadi banyak tindak kriminal Terkhusus Begal Artinya mulai pudarnya Nilai-nilai budaya kemelayuannya di daerah itu Ini sebagai mukadimah Hemangdayat Sekarang kita bahas dengan berita-berita nasional Apa benar Palembang masuk sebagai Kawasan basis Begal di Indonesia Begelung malang Ngawe hati Jadi terkenang-kenang Dikutip dari Viva.com dengan judul berita Ngeri Ini 6 daerah paling rawan begal di Indonesia Yang diterbitkan selasoh 19 April 2022 Ditulis oleh Agus Setiawan Yang memberitakan mengenai rangkuman beberapa daerah Yang paling rawan begal di Indonesia Dipesankan juga kalau kamu harus hati-hati Ngelewati daerah-daerah yang sepi Apalagi dewean Terutama di malam hari Daerah Manobay Yang rawan begal di Indonesia Pertama Tanjung Priu Jakarta Utara Tanjung Priu ini Jadi salah satu kota yang rawan begal Nomor satu di Indonesia Yang kedua Pasuruan Jawa Timur Kota Pasuruan Terkenan dengan begal yang sangat horor Daerahnya sangat rawan yaitu perbatasan malang Dikabarkan Begal di Pasuruan ini juga sangat melegenda Tiga Kota Tanggerang Begalnya terkenal sadis Begal di Tanggerang ini Sadis tanpa ampun Nggak cuma ngelukoi Tapi begal-begal di sini Juga tega menghabisi nyawa korban-korbannya Empat Depok Di Depok Sangat terkenal dengan begalnya Yang mengancam hampir galo-galo Ada begal yang sadis Membunuh budak tiga tahun Yang lagi sama bibiknya Motor yang dipakainya direbut oleh begal Sampai korban tersungkur Ada juga berita pelaku begal Yang nembak pakai senapan Di karyawan SPBU di kota ini Lima Kota Makasak Karena begal di sana juga sadis Masyarakatnya pun diminta waspada Untuk beraktifitas Kalu malam hari Sampai-sampai ada himbawan Masyarakat pun harus waspada Kalu beraktifitas sampai malam Enam Lampung Lampung terkenal dengan begal yang sangat kejem Sejak dulu Lampung identik dengan namunya begal Polisi pun dibikin susah Oleh maraknya aksi pencurian dan juga kekerasan Dari enam daerah ini Tidak tertulis nama Pelembang Selain di viva.com Mangdayat juga kutip NewsOccasion.com Tulisan dari Rizka Diputra Yang diterbitkan occasion Selasoh 1 Maret 2016 Dengan judul Lima daerah di Indonesia Yang dikenal dengan begal sadisnya Apa baik? Yang pertama Lampung Yang kedua Makassar Yang ketiga Depok Yang keempat Tanggerang Dan yang kelima Pasuruan Lagi-lagi Namo Palemang Tidak disebut Padahal ini Berita tahun 2016 Yang artinya Dari tahun 2016 Pun Palembang Bukan daerah Yang rawan begal Untuk mendalam lagi Mangdayat cek data BPS Yaitu daerah Yang punya potensi Terkenal tindak kejahatan Menurut Polda Disini tergingok Palembang Relatif aman Palembang Ada di posisi 14 Artinya Palembang Dan sumsel secara umum Relatif aman Bukan maksud Memojo ke daerah lain Namun Yang Mangdayat sampai ke Ini berdasarkan berita Dan data yang Mangdayat dapat Jadi Mulai sekarang Tolonglah ya Stop ngomong Palembang ini Kota Begal Begal itu Permasalahan nasional Di seluruh Indonesia Pasti ada tindak kejahatan Termasuk di Palembang Pasti ada oknum Dimanapun Dan inilah yang menjadi PR kita Samo-samo Jadi sekali lagi Tolonglah Stop menggiring opini Bahwa Palembang Kota Begal Apalagi Yang ngomongnya Wong Palembang dewe Yang menjatuh Kenamo kota kita dewe Palembang dan sumsel Secara umum Gak tau Apa sih kepalanya Yang galak Nanya hat-nya hat Ketempat tinggal Dio dewe Padahal berdarah Palembang Berdarah sumsel Tapi Tidak bangga Dengan kota kita ini Mangce bici sedulur Payu Kita jago Samo-samo Namo kita Palembang ini Yang gak baik Sekiranya besok Kita buat bagus Ya kita jadi kebagus Sekiranya belum pacak Berbakti Dan berkarya Untuk sumsel ini Ataupun Palembang Gak apa-apa Jangan ngerusak Bejadilah Kita tumbuhkan Rasu cintoh Dengan tanah air kita Kita tumbuhkan Rasu cintoh Dengan tanah betuah kita ini Banggalah Jadi Wong sumsel ini Mudah-mudahan Sumsel maupun Palembang kita ini Semakin maju Kalau makin banyak Yang mencintainya Insya Allah Makin maju Apalagi Kita sama-sama Mau ngejago namonya Biar di luar itu Namo Pembang ini bagus Namo Sumsel ini bagus Kita hilangkan Image negatif Di luar sana Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hati seorang jadi terkenang Kepala 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 Kepala